Tidak sepanjang menyangkut isu yang dilaporkan kemarin, sudah terang, tapi sekarang tumbuh, berkembang baru-baru lagi. Ya nanti kita nilai di putusan, putusan dari selasa itu. CCTV? Ya itu bagian dari itu persoalan manajemen, manajemen registrasi dan persidangan. Ya itu kan dipersoalkan. Itu heran saya, itu siapa namanya? Siapa namanya kemarin itu? Dutil sekali dia. CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi. Ya kita periksa salahnya di mana, kan belum tentu salah juga. Ya kalau DPR itu kan wajib dikonsultasi oleh KPU. Jadi KPU itu wajib berkonsultasi dalam membuat perubahan PKPU. Tapi konsultasi itu tidak mengikat. Jadi sebetulnya, itu kan soal EWPKWH aja. Jadi misalnya DPR berpendapat A, tapi KPU itu misalnya memutuskan tetap B, bisa aja. Tapi KPU diwajibkan oleh undang-undang untuk berkonsultasi dan itu mereka sudah lakukan. Apalagi kalau DPR mengatakan setuju, ya berarti sudah tidak ada masalah. Sehingga putusan MK itu akan dijalankan oleh KPU dengan dua kemungkinan. Mengubah secara formal peraturan KPU dengan memasukkan amar putusan MK. Atau yang kedua seperti yang sudah dilakukan kemarin ini, peraturan KPU-nya tetap, tapi dibaca dalam kaitan dengan putusan MK. Itu yang sudah ada di surat edaran. Dan itu persis seperti putusan MK mengenai KTP tempuh hari. Karena waktunya nggak sempat lagi, jadi surat edaran aja. Dan itu bisa. Jadi artinya membaca putusan itu, yung to putusan MK gitu. Jadi nggak usah sulit-sulit lah hukum itu. Misalnya putusan etik ini membatalkan putusan MK yang kemarin itu, nanti bagaimana keabsahan PK ini? Ya kan belum, baru selasa. Kan masih banyak tadi saya, ada pemohon yang tadi, Renot, mana logik anunya. Seperti Pak Deni, itu kan sudah mengeluarkan argumentasinya. Kals juga begitu. Intinya, pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik, ngurusi perilaku para hakim, lalu membatalkan putusan. Itu bagaimana? Saya sih mau aja. Tapi kalau ngawur-ngawur, sekedar emosi, sekedar... Ya kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara, apa namanya, secara benar. Secara hukum. Bukan soal bisa. Saya harus diyakinkan dulu. Mana? Belum. Belum yakin. Tapi, bagaimana dia logis? Ya logis itu kan belum tentu benar. Logis itu kan masuk akal. Masuk akal, cuman belum tentu benar. Gitu lho. Ya kan? Kalau hasil sidang MKNK ini bisa berdampak sejauh apa pada putusan MK sebelumnya? Karena kan di DPR juga, kemarin Komisi 2 sudah menyepakati soal putusan MK ini bisa berdampak sejauh apa sebenarnya? Kalau putusannya maunya itu Pak Denny, ya tidak sah. Berarti sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 saya tujuh. Itu di RPH lagi oleh majelis yang berbeda, artinya 4 orang. Ya kan? Nah, ketua nggak ikut jadi 4-4. Kalau 4-4, kalau 4 orang, ketua majelisnya siapa? Ketua majelisnya wakil ketua. Ya berapa putusannya? Tapi udah keburu diputusin di DPR nih. Tapi di DPR sendiri komisi itu... Itu lain. Itu soal perubahan per KPU. Lain lagi. Ini kan soal putusan MK. Ini kan kita pakai teori-teori ini. Kalau Anda tanya, apa saya udah yakin? Saya belum yakin. Dari Profesor Denny, sudah paling logis itu. Profesor-profesor... Cuma saya belum yakin. Jadi kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim. Kok kita disuruh menilai putusan MK itu bagaimana? Gitu loh. Tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi, jadi... Siapa lagi yang belum ya? Pak Daniel? Pak Guntur? Pak Wahid gimana? Oh iya, Pak Wahid itu kita periksa khusus. Tapi ada satu lagi, kita akan periksa juga Panitra. Dan terakhir, kita akan periksa sekali lagi Ketua. Hari Jumat ya, Profesor? Ya, hari Jumat. Hari Jumat. Kalau Pak Wahid, informasinya? Tiga. Tiga hakim dan ada lima. Lima. Lima perkara. Lima apa sepuluh gitu? Jadi tanya aja sama Pak. Kalau Pak Wahid gimana itu, Pak? Pemeriksaan khususnya? Ya, Pak Wahid, kita periksa juga, supaya adil. Jadi nanti kami berdua aja. Dua yang memeriksa ya? Iya. Nah ini kan, waktu kita memeriksa hakim, dia diem aja. Ya kan semua temen, dia gak ada. Makanya kita akan periksa khusus. Tapi kan begini, tidak semua sembilan itu pasti salah semua. Enggak ada aja nanti yang, misalnya terbukti melanggar kode etik. Tapi ada kan yang enggak. Nah yang enggak itu, kalau yang melanggar tiga kemungkinan. Yang paling ekstrim itu diberhentikan tidak hormat. Gitu loh. Tapi yang paling ringan, teguran. Nah kalau dia itu tidak terbukti, ya kan? Nah itu bisa direhab. Karena sembilan ada berapa itu yang menuduh sembilan-sembilannya melanggar kode etik semua. Tapi kalau dari pengalaman kami di DKPP, ada juga yang kita puji. Gitu loh. Jadi ada yang dilaporkan melanggar kode etik, tapi orangnya itu berjasa. Maka kita puji. Bukan hanya direhab, tapi dia puji. Nah gitu loh. Iya, iya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Tanggal tujuh itu diputus gitu. Ya. Bisa itu fokus hanya untuk perilaku hakin. Bisa juga misalnya nanti ada akibatnya terhadap, ya kan? Pendaptaran. Capres. Maka ada kesempatan untuk terjadinya perubahan satu hari, tanggal delapan. Nah nanti gimana putusannya, ya jangan tanya dulu. Ya kan? Kita ini masih harus mencari keyakinan. Nah jadi yang tiga orang ini harus harus diyakinkan dulu. Masih ada kesempatan. Oh yang diusulkan Pak. Harip. Harip sembilan-sembilannya. Nah saya rasa karena emosi aja itu. Kalau sembilan-sembilannya, mekanismenya bagaimana? Ini kan bisa mengganggu. Nah pemilu tiga bulan lagi loh. Mekanisme pemilihannya dari Presiden, pemilihan oleh DPR, ribet gitu. Mahkamah Agung, ribet gitu. Jadi saya rasa udahlah kita tegakkan dulu kode etik ini. Ya kan? Mudah-mudahan nanti kepastian hukum yang adil itu akan terwujud. mengarahkan pengertian publik untuk persiapan pemilihan umum. Prof, ada juga soal laporan perangkat jabatan dipilihan di PDR insya Allah. Ya, saya kan dipersoalkan. Ya ini kan bukan pejabat negara. Yang dilarang itu jadi pejabat negara. Ini kan cuma satu bulan. Jadi, satu bulan pun bisa kita laksanakan dua minggu sudah. habis itu sudah selesai. Ini kan ad-hoc. Jadi enggak ada masalah. Cuman orang nyari-nyari aja. Nyari-nyari alasan. Ya, biasalah itu. Prof, penegasan berapa? Sudah ada tiga terang atau apa sepenuhnya pada putusan sebenarnya? Ya, kalau masalah internal itu ini kan masalah lebih luas dari sekedar putusan 90. Ada banyak masalah di intern MK ini harus dibenahi di antara sembilan hakim harapan kami ya terutama saya sebagai ketua pendiri ya kita berpesan supaya bersembilan itu harus apa namanya punya independensi sendiri-sendiri tiang sembilan itu tapi dengan kemandirian masing-masing silahkan berdebat silahkan berbeda pendapat keras tapi begitu sudah putusan ya sudah harus saling menghormati jangan sampai keluar perbedaan pendapat itu gitu loh ini perlu menjaga kolegialitas kohesipitas karena sembilan tiang itu mencerminkan sembilan cara berpikir masyarakat plural kita jadi harapannya itu supaya mereka supaya mereka mencari memanfaatkan jabatan mencari memanfaatkan jabatan untuk dapat kekayaan lebih banyak tidak juga untuk dapat jabatan lebih tinggi gitu loh negarawan itu begitu ya oke bocorin dapur itu gak bisa ditoleransi itu apa itu bocorin dapur RPH itu gak bisa ditoleransi nah itu termasuk masalah gak boleh itu ini kan harus kolektif kolegial bersembilan dan masing-masing adalah tiang keadilan tiang kebenaran konstitusional makanya tiangnya sendiri-sendiri tidak ada gedung gotik yang jumlah tiangnya itu ganjil kecuali MK Republik Indonesia semua yang lain-lain itu Mahkamah Agung Amerika Mahkamah Agung Jerman semuanya kalau gak 4 tiangnya 6 8 10 kecuali Indonesia karena punya sejarah wali Songo nah itu jadi maksudnya itu sembilan hakim ini sendiri-sendiri yuk ngotot silahkan atas nama aspirasi pendapat rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat ada sembilan aliran diwakili oleh masing-masing hakim tapi kalau udah putus anda harus bersatu anda itu bukan manusia biasa candanya itu kalau dulu kan suka ini kayak malaikat aja bukan malaikat kan banyak ini kan cuma sembilan jadi agak di atas malaikat dikit jadi gak boleh sembarangan jangan baperan kalau dilakukan berarti itu pelanggaran ringan wakam ini sudah nebak-nebak putusannya nanti dong nanti jadi gak seru kalau sudah diungkapkan dan gak boleh saya ngomong ya oke ya iya semuanya ditanyain ada bandung merahnya pun ada lotta ya sudah sis Hisko seka ini kok ehehe ototex apa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton